Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 6 di subtema 3 Giat Berusaha Meraih Cita-Cita. Di pembelajaran 4 kita akan belajar Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN di halaman 136 sampai dengan 144. Nah adik-adik kita mulai ya, ada Siti dan Beni di sini. Kata Siti, jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin dirahih, apakah impian terbesarmu? Simaklah cerita tentang seseorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya. Judulnya, Mimpi Seorang Laskar Pelangi. Ini adik-adik pasti sudah pernah dengar ya, ini namanya Andrea Hirata. Coba adik-adik baca, di-pause dulu videonya atau baca dari buku juga boleh. Oke, kita nanti langsung masuk ke diagram ya. Nah diagramnya bisa adik-adik lihat di sebelah kanan. Karina coba besarkan dahulu. Nah seperti ini ya. Ini dia. Nah jadi di diagram ini halangan yang dihadapi adalah bersekolah di bangunan yang hampir roboh. Kemudian anak seorang pegawai rendahan, lalu jarak dari rumah ke sekolahan sangat jauh yaitu 30 km. Kemudian berikutnya cita-citanya yaitu bersekolah di Perancis. Lalu sikap yang dimiliki adalah tidak mudah menyerah, gigih, rajin belajar. Usaha yang dilakukan memiliki motivasi belajar, menempuh jarak 30 km untuk menimba ilmu, mengajar mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil. Nah berikutnya, apa kesimpulanmu terhadap usaha Andrea Hirata untuk meraih cita-citanya? Sebuah cita-cita dapat diraih dengan kerja keras pasti ya adik-adik ya. Dan dukungan orang-orang di sekitar kita. Kemudian berikutnya kita lihat ada puisi judulnya Laskar Pelangi. Ini sebetulnya lagu ya karya Niji. Namun nanti adik-adik boleh baca ini sebagai puisi. Nah berikutnya kita diminta untuk menuliskan apa makna puisinya. Lalu membuat jedanya. Kita lihat di sebelah kanan makna puisinya adalah sebagai manusia yang ada di dunia ini, kita harus memiliki sebuah mimpi atau cita-cita. Dengan memiliki sebuah mimpi atau cita-cita, maka walaupun sesulit apapun keadaan di dunia ini, kita pasti tetap bisa bertahan untuk terus hidup di dunia ini. Nah untuk jedanya bisa adik-adik lihat di sini, ya di pause dulu lalu ditandai garisnya, garis miringnya ada satu atau dua di sini ya. Oke, kemudian sekarang kita ke yang berikutnya. Nah ini ada peta, dikadik peta persebaran sumber daya bahan tambang. Nih ya, kemudian berikutnya nih tugas kita adalah barang tambang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ada banyak manfaat dari bahan tambang, carilah informasi tentang manfaat sumber daya alam tambang untuk melengkapi tabel berikut ini ya. Kita coba lihat di sebelah kanan, sudah Karina buatkan. Ini kita besarkan dahulu. Nah coba kita lihat yang pertama, ada minyak bumi, ya di sini minyak buminya manfaatnya yaitu sebagai bahan bakar, sumber gas cair, bahan industri kimia, sumber produksi polimer atau plastik, dan produksi bahan serat. Lalu ada batu bara, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga gas, industri metalurgi atau industri baja, kemudian bahan bakar rumah tangga, dan bahan industri kimia. Lalu nikel, ini pembuatan stainless steel dan koin, campuran pada besi baja, pembuatan rangka otomotif, baterai isi ulang, pembuat kawat, dan pelapis anti karat. Lalu ada timah, dia sebagai lapisan produk baja, penyambungan logam dengan solder, menjadi komponen pasta gigi, sebagai komponen industri otomotif, dan sebagai bahan produksi kaca. Lalu ada emas juga, sebagai perhiasan, konduktor dalam smartphone, kemudian pemantul radiasi, sinar matahari dalam kaca, lalu mengisi tambalan gigi, dan sebagai pelapis bangunan. Ada perak, sebagai perhiasan selain emas, sebagai investasi, ornamen dan hiasan, sebagai peralatan makan, penghantar listrik, dan pengganti kawat tembaga. Ada juga platina, ini untuk perawatan gigi, pembuatan alat pacu jantung, treatment patah tulang, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan sebagai katalis utama dari logam mulia. Lalu tembaga, ini untuk bahan kerajinan atau kria, bahan elektronik, bahan alat kesehatan, bahan konstruksi, dan bahan alat transportasi. Lalu besi, ini untuk peralatan rumah tangga, bahan konstruksi bangunan, bahan mesin berat, kemudian dijadikan pagar dan kaot pembatas, dan menjadi bahan perkakas pertukangan. Ada bauksit yang ke-10 ya, bahan utamanya pembuatan wajan, pembuatan lapisan luar panci, lalu bahan paling luar pada kaleng makanan, pembuatan badan pesawat terbang, dan pembuatan atap sebuah pabrik atau rumah. Nah, kemudian yang berikutnya, ada soal lagi ya, ini kita jawab, nomor 1, barang tambang apa saja yang terdapat di provinsimu? Ini nanti disesuaikan ya, dengan kondisi provinsi adik-adik, Karina contohkan di sini, yaitu barang tambang minyak bumi dan batubara. Kemudian yang kedua, barang tambang apa saja yang tidak dimiliki? Contohnya, adalah emas misalnya, lalu digunakan untuk apa saja kah barang tambang yang ada di daerahmu? Misalnya untuk pembuatan minyak bensin, solar, yang dikelola secara tradisional. Kemudian berikutnya, di sini ada jelaskan tujuan perayaan keagamaan dan bagaimana masyarakat di daerahmu merayakannya. Nah, lakukan kegiatan ini secara berpasangan, gunakan kalender tahun ini untuk mengetahui hari raya keagamaan. Nah, kita lihat lagi ya tabelnya. Nah, ini mungkin Karina besarkan lagi ya. Nah, ini yang pertama. Karina, buat beberapa contoh, ada agama Islam, ada idul fitri, nanti adik-adik boleh pause dulu untuk mencatat ya. Ya, perayaan berakhirnya ibadah puasa, lalu ada idul adha, maulid nabi Muhammad, isra' mi'raj, dan nuzulul quran. Kemudian yang agama Hindu juga ada, yang pertama ada saraswati, nyepi, galungan, kuningan, dipawali. Ini dicatat lagi ya adik-adik ya, kalau adik-adik mau pilih yang Hindu. Lalu ada juga Buddha, yang Buddha ini, Karina besarkan dulu semuanya, supaya terlihat. Nah, yang Buddha ada Waisak, ada Maghapuja, Asadapuja, Katina, Ulambana. Nah, ini dicatat yang sebelah kanan ya. Kemudian Konghucu, ada Tahun Baru Imlek ya, kemudian Capgomeh, Cengbeng, Pechun, Sembayang, Tiongcu. Kemudian Katolik, juga ada Natal, Epifani, kemudian Rabu-Abu, Minggu Palem, dan Jumat Agung. Lalu yang protestan ini, yang protestan juga ada, yaitu Hari Raya Pascah, Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Ekaristi, kemudian Kenaikan Yesus Kristus, dan Hari Raya Natal. Kemudian yang berikutnya, pilihlah satu perayaan keagaman yang paling kamu ketahui, yang dilakukan masyarakat daerah tempat kamu tinggal ya. Lalu tuliskan penjelasannya di sini, ada tujuan perayaan, sejarah singkat, dan cara masyarakat merayakannya. Karina buat Idul Fitri ya, tujuannya untuk merayakan hari kemenangan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, sejarah singkatnya adalah, Hari Raya Idul Fitri ini biasa disebut dengan Lebaran. Lebaran ini untuk pertama kali dijalani umat Islam terjadi pada tahun ke-2 Hijriah. Perayaan Idul Fitri sebenarnya bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin pada Perang Badar yang terjadi 17 Ramadhan 2 Hijriah. Cara untuk merayakannya yaitu dengan pertama melakukan takbir hingga sholat Idul Fitri dimulai ya, kemudian membayar zakat yaitu harta tertentu yang wajib dikeluarkan, membersihkan diri dengan menggunakan mewangian, makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, melaksanakan sholat Idul Fitri, mengucapkan hari raya ya, bermaaf-maafan dan bersilaturahmi. Nah itu dia, contoh dari Kak Rina, nanti adik-adik boleh pilih mau perayaan apa. Nah pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton!